Karena mereka sudah merasa at home gitu, kayak di rumah sendiri. Jadi kalau mungkin dulu mereka berpikir, lebaran harus pulang, ya kan? Mungkin sekarang tidak seperti itu lagi. Nah, itu yang kami bangun supaya kita tetap guyup, ya kan? Walaupun berbeda, tetapi kita tetap bersatu. Saya pikir ini miniatur Indonesia yang mesti kita rawat dengan baik, itu Tabalong. Halo, sahabat kompas.com. Apa kabar Anda hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan selamat datang kembali di Nusaraya. Kali ini bersama saya, Yuna Fikri Adi Pratama. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Seperti biasanya, Nusaraya selalu menghadirkan narasumber spesial dari berbagai pemimpin daerah di seluruh Indonesia. Tentunya ingin berbagi cerita tentang bagaimana sih upaya-upaya untuk memajukan daerahnya masing-masing dan bagaimana tentunya paling penting untuk membahagiakan warganya. Kali ini sudah datang bersama kami di sini, pemimpin daerah dari Provinsi Kalimantan Selatan. Ada Bupati Tabalong, Bapak Anang Syahfiani. Selamat datang di Nusaraya, Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini bulan Ramadan, Pak, ya? Masa lancar tentunya, Pak. Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan ke sini, Pak? Lancar? Lancar. Perjalanannya lancar. Cuman ini yang mesti diketahui oleh orang-orang di Jakarta, ya? Harga tiket mahal banget. Harga tiket mahal. Jadi mudah-mudahan, apalagi menjelang lebaran, ya? Harga tiket bisa murah, supaya masyarakat bisa berlebaran bersama keluarganya di luar pulau, gitu. Amin, amin. Dan memudahkan tentunya, ya, Pak, ya? Oke. Pak, ini ada istilah orang berkata, kalau tak kenal, maka tak salah, ya, Pak, ya? Saya mau kenalan dulu nih, sahabatkompas.com ke Bapak Anang, ya, Pak, ya? Dan ternyata Pak Anang ini adalah putra daerah asli Kabupaten Tabalong. Lahir di kecamatan Murung Pudak, ya, Pak, ya? Bagaimana rasanya, Pak, menjadi seorang putra daerah yang lahir dari Kabupaten Tabalong, kemudian sekarang duduk di kursi kepemimpinan yang paling tinggi di daerahnya. Bagaimana, Pak, rasanya, Pak? Saya kira ini juga banyak dialami oleh pemimpin di negeri ini, ya. Nah, bagi saya, karena saya lahir besar sekolah, dan sekarang diberi amanah memimpin daerah Tabalong, ya, di daerah sendiri, nah, kita mesti punya niat, ya, kan? Kemudian harus lebih konsen untuk memajukan daerah. Harus lebih konsen memajukan daerah? Harus konsen memajukan daerah, ya. Sejak kecil Bapak tinggal di Kabupaten Tabalong, Pak, ya? Terus, bagaimana akhirnya bisa terpikir, nih, untuk, wah, saya harus memajukan daerah untuk menjadi salah satu pemimpin di Kabupaten Tabalong? Baik. Alhamdulillah, saya setelah lulus SMA, melanjutkan kuliah di luar Tabalong. Kemudian, pertama kali menjadi pegawai negeri sipil juga di luar Tabalong, di dua daerah di Kalimantan Selatan. Nah, dari situ saya punya obsesi. Bagaimana saya bisa memajukan daerah saya, memajukan Tabalong, seperti daerah-daerah lain di Kalsel, bahkan di Indonesia, gitu. Itu aja. Jadi, berawal dari obsesi. Dari obsesi sejak kecil, ya, Pak. Ingin memajukan Kabupaten Tabalong. Kalau Bapak melihat dari dulu, sejak kecil Bapak hidup bersama keluarga di Kabupaten Tabalong, kira-kira apa sih, Pak, yang menjadi, kira-kira Bapak untuk sangat tergerak sekali, nih, untuk bisa mengubah salah satu mungkin infrastruktur, atau sistem, segala macam di Kabupaten Tabalong? Jadi, Tabalong itu, ya, kalau kita lihat dari sisi kondisi geografis, ya, dia terletak di wilayah utara Provinsi Kalimantan Selatan. Di ujung banget. Bahkan orang selalu mengatakan, kalau ujung itu kan udik, gitu. Nah, tetapi kami diuntungkan, karena berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, Kalimantan Tengah dan Timur. Nah, itu berarti bahwa Tabalong itu menjadi lintasan tiga provinsi, Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur. Nah, berangkat dari obsesi tadi, saya terus berpikir bagaimana merubah agar yang di ujung ini, yang udik ini bisa menjadi terdepan, gitu. Nah, itu yang saya usahakan, perjuangkan selama dua periode kepemimpinan ini. Kemudian, Pak, tertarik tadi Bapak bilang, kalau Kabupaten Tabalong ini berada di posisi ujung, gitu, ya, Pak, ya. Jangan sampai dengan adanya letak geografis yang kurang baik ini, jadi berdampak kurang baik juga terhadap masyarakat, ya, Pak, ya. Pak Anang pernah mengatakan ini, Pak, warga Tabalong itu jangan jadi penonton aja, misalnya jadi pemain, ya, Pak, ya. Gimana tuh, Pak, sekarang? Apa upaya yang dilakukan, terutama untuk memajukan anak muda di sekitar Kabupaten Tabalong? Baik, Mas Yuna. Jadi, ini dalam konteks IKN, ya, dua tahun yang lalu, saya udah bikin satu pernyataan. Jangan sampai orang Tabalong itu jadi penonton. Kita mesti jadi pemain. Pernyataan ini sebetulnya didukung oleh salah satu program prioritas pembangunan kami, yaitu menciptakan wira usaha baru dan tenaga terampil. Jadi, kalau periode pertama itu targetnya 5 ribu, tapi capaiannya lebih, hampir 7 ribu. Nah, periode kedua, targetnya 10 ribu, sampai Desember tadi sudah 13.750, gitu. Artinya, dari sisi peningkatan kualitas SDM, kita sudah menyiapkan. Dan ini yang meyakinkan saya, kita tidak akan jadi penonton. Insya Allah akan jadi pemain. Dengan adanya kehadiran Ibu Kota Negara yang baru nanti, Pak, ya, tentunya. Jadi, mereka dilatih. Nah, pelatihan-pelatihan kerja ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh swasta. Bahkan ada lembaga-lembaga yang nirlaba, gitu. Jadi, ya, betul-betul melaksanakan pelatihan tanpa memungut biaya. Jadi, semuanya kami lakukan secara kolaborasi dan capaiannya pun, alhamdulillah, cukup memuaskan. Itu tadi dari segi kemajur untuk anak muda ke depan, Pak. Kemudian, apalagi, Pak, yang perlu disiapkan kira-kira demi menunjang kebutuhan Ibu Kota Negara, ya, yang baru, ya. Karena kan cukup dekat juga infrastruktur bagaimana, Pak. Yang paling utama itu sebetulnya yang kami siapkan adalah persoalan perut, gitu. Persoalan pangan. Karena Tabalong ini punya pengalaman buruk, ya, 2014 ketika saya mengawali amanah sebagai bupati, inflasi kami itu 9 persen. Itu lantaran apa? Lantaran uangnya ada, barangnya nggak ada, ya, kan? Jadi, barang kami, pangan kami itu, walaupun sedikit, tapi tersedot ke Kalimantan Timur dan Tengah. Nah, mulai saat itulah kami terus mengejut sektor pertanian, padahal itu belum ada kabar burung tentang IKN, ya. Hasilnya lumayan bagus, inflasi kami terkendali, nah, begitu muncul wacana tentang IKN, kami lebih konsen lagi. Jadi, tidak saja kami sekarang suasembada, tapi kami sudah surplus. Nah, tetapi kami tetap berhitung, ya, karena kebutuhan IKN itu jauh lebih besar, berkali-kali lipat kebutuhan Tabalong, gitu. Tetapi kami sudah melakukan itu, ya. Nah, yang kedua, kami juga menggenjot sektor industri. Nah, kebetulan ada request dari pemerintah pusat, agar Tabalong punya rencana tata ruang kawasan industri. Kita siapkan 3.000 hektare lebih. Nah, saya meyakini bahwa industri menengah ke bawah, ya, itu nanti pusatnya di Tabalong. Ini terkait dengan industri pengolahan pangan dan sebagainya, mungkin, ya. Nah, oleh sebab itu, kawasan industri ini sedang kami siapkan betul-betul, agar apa? Agar industri pendukung IKN itu emang betul-betul di Tabalong. Nah, yang lainnya seperti infrastruktur, ya kan, terus kami genjot. Nah, dari sisi pemerintahan juga kami lakukan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan perizinan. Tabalong merupakan kabupaten pertama yang memiliki mal pelayanan publik di Kalimantan, ya. Nah, dengan MPP itu, dengan mau pelayanan publik itu, seratusan jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan itu semuanya gratis. Tanpa bayar. Nah, itu sebabnya sangat berdampak terhadap kegiatan investasi di sana. Sangat berdampak, ya, Pak. Dan kemarin juga, Pak Presiden sempat nanya langsung ke Bapak, ya. Betul. Saat meresmikan jalan raya di sana, jalan, apa, Pak? Nansarunai. Nansarunai, ya. Jalan raya di sana, ternyata dengan adanya jalan raya itu cukup berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi di sana. Bisa tumbuh sampai berapa persen, Pak, jika dibandingkan sebelum adanya jalan itu? Jadi, tahun yang lalu 3,28 persen. Nah, tahun 2022 5,30 persen, gitu. Jadi hampir 2 persen kenaikannya. Luar biasa, nih. Dan ini pertama kali, Tabalong bisa tembus angka psikologis di atas 5 persen pertumbuhan ekonominya. Sebelumnya 2, 3, 4, gitu aja. Jadi, ternyata dana pemulihan ekonomi nasional yang diberikan oleh pemerintah pusat itu betul-betul bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena memang pekerjanya harus lokal. Materialnya masih lokal, gitu. Nah, jadi terjadilah apa yang kita sering dengar, efek multiplier, ya. Nah, sehingga pertumbuhan ekonomi sangat terdongkrak, gitu. Fasilitas penunjang sudah, Pak, berarti, ya. Infrastruktur. Meskipun memang perlu ditingkatkan lagi, tapi secara bertahap, ya, Pak, ya. Kemudian, kemarin juga, Pak Bapak Tentabalong ini mengajukan, ini, ya, Pak, ya, program pengembangan potensi pariwisata desa, gitu, Pak. Ada beberapa desa diajukan di sana. Kira-kira potensi, tadi Bapak menyebut ada, yang perlu ditekankan, ditingkatkan, adalah usaha kecil menengah kebawah, BUMKM. Apa yang menjadi unggulan dari Kabupaten Tentabalong? Saya dengar durian, Pak. Ada kampung satu kampung. Kampung durian, ada, ya. Durian, ya. Baik, jadi, ini, ano, ya, dampak dari pandemi dua tahun. Berkah pandemi. Berkah, berkah bukan dampak, ya. Orang nggak kemana-mana. Begitu pandemi sudah landai, orang mencari tempat wisata, orang mencari tempat makan, gitu. Nah, kebetulan, di Tentabalong itu, begitu pandemi selesai, bahkan sebelum pandemi sudah ada yang melaksanakan, pemerintahan desa. Jadi, mereka bikin tempat-tempat wisata sekala desa, gitu. Pandiri? Udah lumayan banyak di sana. Nah, diantaranya ada yang masuk kategori, paling banyak dinikmati di tingkat nasional, gitu. Taman wisata, menanti laburan, gitu. Jadi, dia disukai, dan jumlah pengunjung kan enam, terbesar di Indonesia, gitu. Nah, yang lain-lainnya juga tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, karena tadi ada pelatihan kerja, ya. Dari situ menghasilkan OMKM, OMKM. Mereka bikin camilan, dan sebagainya. Nah, sehingga ini yang membuat industri pariwisata di Tentabalong itu meningkat. Drastis, ya. Dan saya juga kaget, dan saya juga kaget, akhir tahun 2022, dirilislah data oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah kunjungan wisatawan ke Tentabalong tertinggi di Kalimantan Selatan. Baik untuk wisatawan asing maupun domestik, gitu. Nah, ini kan sebagai sebuah isyarat kepada kami untuk terus membenahi sektor pariwisata, industri kecil, IKN belum jadi aja. Sudah seperti ini berkahnya, ya. Apalagi kalau IKN udah jadi, gitu. Kemudian, tadi kan seiring banyaknya warga yang tidak hanya lokal, apa ya? Tingkat nasional, ya. Yang mengunjungi desa-desa wisata tiga bupati Tentabalong. Gimana, Bapak, untuk tetap menjaga atau merawat akses masuk ke dalam tempat-tempat pariwisata tersebut, Pak? Infrastruktur yang nanti akan ditambahkan? Atau tadi hanya, yang penting fokus dulu untuk membangun dan membuat warga konsisten menjaga itu? Atau ditambah lagi infrastruktur? Baik, jadi kalau, kalau jumlah tempat wisatanya terus berkembang, ya. Jadi, karena ini berbasis desa, desa yang sudah berhasil itu dicontoh oleh desa-desa lain, gitu. Nah, akhirnya ini mereka jadikan sebagai sumber pendapatan asli desa. Nah, pemerintah kabupaten juga tidak tinggal diam. Kami juga terus memberikan dukungan terhadap upaya itu. Nah, hanya saja memang ada kendala. Ini sudah saya sampaikan ke Wakil Menteri Desa, sudah saya sampaikan kepada Menteri Parwisata, karena hampir 50 desa di Tabalong itu berada di dalam kawasan hutan. Nah, saya sudah minta agar inklap dan pinjam pakai ini dipermudahkan. Kan yang memanfaatkan kan desa, bukan swasta, gitu. Nah, kalau ini bisa jadi setujuin, nanti lebih banyak lagi obyek-obyek wisata desa yang bisa dikelola oleh pemerintahan desa dan pemerintahan kabupaten, gitu. Kalau sudah seperti itu, jadi jangka panjangnya lebih enak, ya, Pak? Betul, betul. Jadi tidak dikelola secara mandiri masing-masing, gitu. Kemudian dengan adanya timbulnya banyak sekali desa-desa pariwisata di sana, yang paling penting ini juga nih, Pak. Kalau dulu kan sebelum adanya canangan Ibu Kota Negara Baru, orang warga di luar Pulau Jawa, ya, Pak, ini berangkapan kalau, khususnya itu merantau dulu, misalnya ke Jawa, jadi Jawa sentris. Nah, sekarang itu yang paling penting menjaga warga tetap di Kalimantan aja, gitu, Pak, ya. Gimana, Pak, dengan, apa ya, sekarang dengan adanya IKM ini mau ngeyakinkan warga bahwa nantinya ekonomi kita juga akan berkembang, gitu. Pertama tadi yang soal jumlah kunjungan wisatawan tiba-tiba meningkat tajam, ya, bahkan saya menyebut, wah ini peta kunjungan wisata, kiblat kunjungan wisata ini berubah. Nah, yang kedua, investasi. Jadi investasi untuk penganaman modal di dalam negeri tahun 2022 tadi Tabalong itu tertinggi di Kalsel, gitu. Padahal sebelumnya kan di ibu kota provinsi, ya kan, kebota yang lain, ini Tabalong. Nah, ini yang saya sebut sebagai berkah dari IKN tadi. Nah, oleh sebab itu, kita mesti jadi pemain, jangan jadi penonton, kita mesti jadi tuan rumah di daerah kita sendiri, ya kan. Jangan sampai kita keluar dari Tabalong, ya kan. Nah, tetapi di Tabalong ini, Mas Yuna memang unik. Sangat heterogen. Sangat heterogen. Sangat heterogen. Semua suku, semua bangsa ada di sana. Nah, yang membuat saya senang ya, perwakilan-perwakilan Pak Guyuban dan suku tadi, semuanya datang ke saya. Terima kasih Pak Bupati. Karena mereka sudah merasa at home, gitu, kayak di rumah sendiri. Jadi kalau mungkin dulu mereka berpikir, lebaran harus pulang, ya kan, mungkin sekarang tidak seperti itu lagi. Nah, itu yang kami bangun supaya kita tetap guyuk, ya kan, walaupun berbeda, tetapi kita tetap bersatu. Saya pikir ini miniatur Indonesia yang mesti kita rawat dengan baik, itu Tabalong ini. Ada kendala nggak sih Pak? Misalnya kan seperti awal-awal kita tahu ada pencadangan IKN ini kayak takut warga tidak bisa bersaing, begitu dengan nanti ada perantau yang justru ke wilayah Kalimantan. Bagaimana Bapak meyakinkan itu? Meningkatkan sumber daya manusia di sekitar Kabupaten Tabalong? Nah, itu tadi dengan pelatihan kerja tadi. Nah, kalau, ya pasti ada lah. Ada yang suka, ada yang enggak, ya kan. Tapi kami secara perlahan namun pasti memberikan pemahaman kepada warga bahwa ini adalah kesempatan besar bagi Tabalong dan bagi Kalimantan untuk lebih maju lagi. Kalau selama ini kita menunggu, sekarang dia ada di depan mata. Nah, itu sebabnya saya tidak ngerti apakah ini sebuah pirasat, ya. Tadi kan saya katakan bahwa Tabalong itu dia paling ujung, paling utara karsel, di belakang dia. Nah, tahun 2017, saya secara spontanitas mencanangkan untuk mewujudkan Tabalong terdepan, gitu. Nah, ternyata dengan adanya IKN ini Tabalong tidak lagi di belakang, tetapi di depan, gitu. Nah, kerennya kemarin tanggal 6 Desember 2022 ketika kami memperingati hari jadi Kabupaten Tabalong ke-57, saya sekali lagi mencanangkan Tabalong sebagai serambi depannya Kalsel, gitu. Serambi depannya Kalsel. Ya, jadi walaupun Tabalong bukan Ibu Kota Provinsi Kalsel, tapi kami insya Allah mampu sebagai serambi depannya Kalimantan Selatan, gitu. Penunjang, ya. Penunjang. Kalau secara umum, kendala yang dihadapi apa sih, Pak? Ada nggak sih? Dari segi, misalnya, sistem, kemudian segala sesuatu yang harus disiapkan matang-matang, nih, sebelum IKN benar-benar diresmikan nanti secara umum dari pemerintah Kabupaten. Kalau dari sisi, tadi yang sudah saya sampaikan, ya, dari sisi pangan, itu memang kami butuh dukungan pemerintah pusat. Pangan. Jadi, misalnya, tahun ini, Alhamdulillah, pemerintah pusat ada kegiatan membangun Bendung Jaru II. Ya, sekitar 2.000 hektaran sawah bisa diairi. Tetapi, kami juga akan mengusulkan ada potensi lebak. Lebak ampukung, namanya. Itu potensinya 6.500 hektare. Nah, kalau ini bisa diminis, dirikayasa dengan baik, dia bisa ditanami, Pak, di dua kali setahun. Bisa dijadikan kolam ikan. Ya, kan? Nah, makanya ini butuh dukungan dari pemerintah pusat. Nah, termasuk yang pelatihan tadi. Jadi, saya sebetulnya mau menemui Menteri Tenaga Kerja supaya Tabalong itu dibangun pusat pelatihan tenaga kerja yang yang besar, skala besar, gitu. Dan lebih banyak nanti kegiatan-kegiatan pelatihan itu didanai oleh Kementerian Tenaga Kerja. Supaya apa? Supaya Tabalong bisa menyupot ikan nanti. Jadi, kalau misalnya di sana butuh tenaga kerja yang kualifikasinya, keterampilannya seperti apa, yaudah kita siapkan di Tabalong, gitu. Nah, kalau yang lain-lainnya misalnya infrastruktur ya, saya kira yaudah ini berjalan dengan semut aja itu. Termasuk usulan kami membangun Bandara Internasional di sana. Jadi, tujuannya ya untuk IKN itu. Untuk menunjang IKN. Jadi, jangkauannya berapa jauh sih, Pak? Ke Ibu Kota Negara yang baru ini? Dari Kabupaten Tabalong? Kalau kilometernya 180 km. Kalau dari sisi waktu ya antara 3,5 sampai 4 jam, gitu. Jadi, tidak terlalu jauh, gitu. Apalagi misalnya nanti dibangun jalan tol, mungkin sejam setengah udah nyampai, gitu. Jadi, harapannya Kabupaten Tabalong nanti tempat tinggal warga. Iya, betul. dan untuk usaha juga bisa dan untuk bekerjanya di Ibu Kota Negara yang baru. Oke. Harapan Bapak terhadap Kabupaten Tabalong ini, Pak? Sejauh ini kan Bapak sudah dua kali memimpin ya. Dua periode memimpin. Dan yang kira-kira masih menjadi PR besar bagi Bapak dan sekarang masih berupaya untuk diselesaikan. Itu apa, Pak? Tabalong itu daerah perkebunan dan daerah tambang. Nah, kalau perkebunan ini yang belum terjawab. Jadi, disana Tabalong itu mempunyai kebun karit luasnya hampir 60 ribu hektare. Dia terluas di kalso, produksinya juga tertinggi di kalso. Tetapi, harga karit itu kan randai banget. Yang lain-lainnya ada perhatian yang serius. Mohon maaf dari pemerintah. Karit, mohon maaf kurang. Kalau karit itu bisa stabil aja harganya di atas 10 ribu ya. Wah, luar biasa itu dampaknya. Nah, oleh sebab itu saya berharap pemerintah pusat memberikan perhatian yang sama. Seperti perhatian terhadap komunitas lain, komunitas pertanian lain. Nah, pertambangan. Pertambangan ini kan depositnya kan makin berkurang. Nah, oleh sebab itu dia mesti kita imbangi dengan menyiapkan. Manakala tambang itu sudah habis gitu. Nah, oleh sebab itu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ya, ketika saya masih bertugas sebagai Kepala Bebeda, saya menyusunkan visi-visi ya untuk Bupati waktu itu mewujudkan Tabalong sebagai pusat agribisnis dan perdagangan di Kalimantan Selatan. Nah, itu sudah mulai terwujud. Nah, sehingga ada pergeseran. Jadi, saya selalu mengatakan bahwa Tabalong itu siap tumbuh, maju dan berkembang tanpa mengandalkan sektor pertambangan lagi. Terbukti, ketika sektor pertambangan itu dimasukkan dalam perhitungan produk domestik regional bruto ya, yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi, selisihnya itu sedikit banget. Hanya 0,04. Kalau sebelumnya, selisihnya bisa 4%. Ini enggak. Enggak sampai satu digit lagi. Nah, itu berarti bahwa kita sudah siap. Nah, ini yang mesti ditangkap oleh masyarakat Tabalong pasca saya. Bukan berarti kita ingin meniadakan sektor tambang ya, silahkan saja. Tetapi kita punya cantolan yang jelas. Karena apa? Karena tambang itu kan kapital intensif. Jadi, dia padat teknologi, tetapi tidak padat tenaga kerja. Nah, kalau sektor lain kan dia lebih banyak menyerap tenaga kerja. Nah, itu yang arah yang mesti dibawa untuk Tabalong ke depan. Setelah Bapak nanti kepemimpinannya usai, harapannya Pak, kepada pemerintahan yang baru misalnya. Berarti tadi itu ya. Iya. Bagaimana caranya untuk Kabupaten Tabalong fokus untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Iya, betul. Terima kasih banyak Pak Anang. Baik, terima kasih Mas Yuna. Sehat selalu. Amin. Oke. Sahabat Kepasutkom, itu dia tadi perbincangan kita bersama Bapak Anang Syakfiani, Bupati Kabupaten Tabalong. Terus saksikan program-program Kompas.com di channel Youtube Kompas.com yang pastinya nyalakan notifikasinya. Jangan lupa tonton playlist Nusa Raya. Saya Yuna Fikri Adi Pratama pamit undur diri. Salam Nusa Raya semangat Bineka Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton!